Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BB&T Penerima lama dan penerima baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait kabar pencairan Uang bantuan PKH tahap ke-5 Maupun uang bantuan BB&T tahap ke-6 Untuk alokasi bulan September dan Oktober Yang sebentar lagi Dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan kembali Di wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Kira-kira kapan di tanggal berapa Uang PKH tahap ke-5 alokasi September dan Oktober Maupun BB&T tahap ke-6 September dan Oktober Akan disalurkan Para KPM yang merasa sudah cair bantuannya Ini siap-siap Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi penuh kembali Kemudian ada kabar terbaru yang harus diketahui Bagi para KPM PKH dan BB&T Untuk wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Bagi para KPM yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, masuk wilayah 2, atau di wilayah 3 Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pencairan uang bantuan PKH tahap ke-5 Maupun BB&T alokasi September dan Oktober Ini sebentar lagi akan segera dimulai proses pencairannya Bagi para KPM yang merasa sudah cair kemarin Cairnya lancar Tidak ada masalah Saya doakan kembali Semoga pada pencairan PKH tahap ke-5 besok Maupun BB&T alokasi September dan Oktober Semoga bantuan masih tetap lancar cair Tidak ada masalah Kemudian perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH dan BB&T Di akhir tahun 2024 Ini proses pencairannya Masih dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pencairan masih dicairkan setiap 3 bulan sekali Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Itu khusus bagi para KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan bantuan dicairkan setiap 3 bulan sekali Itu khusus bagi para KPM yang dicairkannya itu melalui PT POS Indonesia Dan untuk proses pencairan PKH tahap ke-5 dan BB&T September dan Oktober KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Ini akan disalurkan bantuannya kembali Di antara bulan September sampai bulan Oktober tahun 2024 Namun untuk tanggal pastinya Kita menunggu dulu surat cair SP2D diturunkan dari pusat Bagi Anda KPM, PKH, dan BB&T Yang belum tahu Anda masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Ini harap simak video ini hingga selesai Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah 1 Itu meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau Provinsi Bangka Blitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTT, NTB Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Korontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Dan itulah informasi terbaru terkait pencairan PKH dan BPNT alokasi September dan Oktober Dan informasi di wilayah 1, wilayah 2, dan di wilayah 3 Yang dalam waktu dekat ini akan segera mendapatkan pencairan bantuan kembali Ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT Dan juga untuk anda para masyarakat di berbagai wilayah Ada informasi terbaru terkait ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut mulai dicairkan kembali Tepatnya pada bulan Agustus tahun 2024 Kelima, bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPMPKH dan BPNT maupun bagi anda para masyarakat Bagi yang sudah cair maupun bagi yang belum cair bantuannya Siap-siap ada bonus tambahan yang akan disalurkan Bantuan di bulan Agustus tahun 2024 ini Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah apa saja Yang akan kembali dicairkan merata pada bulan Agustus tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui Bahwa pada bulan Agustus di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali melanjutkan atau mencairkan Beberapa bantuan sosial ini akan dipercepat proses pencairannya Pada bulan Agustus tahun 2024 Yang sangat membahagiakan ini Kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah Terpantau ini ada 5 Bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut dicairkan pada bulan Agustus Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPM yang belum cair hingga saat ini Langsung saja Bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan pada bulan Agustus Ini adalah untuk bantuan PKH tahap keempat Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Perlu dipahami bahwa pada bulan Agustus Ini adalah masih bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih PKH tahap keempat alokasi Juli dan Agustus Akan dicairkan di bulan ini Kemudian bantuan sosial yang kedua yang akan dicairkan pada bulan Agustus tahun 2024 Ini diprediksi adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui bersama bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah mulai disalurkan dari bulan Januari dan Februari Maret, April, Mei, Juni, Juli kemarin Dan pada bulan Agustus ini Pencairan bantuan beras 10 kg diprediksi masih kembali dicairkan kepada KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Bantuan pangan beras tersebut diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan dicairkan pada bulan Agustus Ini diprediksi bantuan PLT MRP atau mitigasi resiko pangan senilai Rp600.000 Diprediksi pada bulan Agustus sudah ada titik terang Kabar informasi pencairan PLT MRP Rp600.000 Mari kita sama-sama doakan Semoga pencairan bantuan PLT MRP Rp600.000 Sejadi kenyataan akan segera disalurkan dalam waktu dekat Amin ya robbal alamin Kemudian bantuan sosial yang keempat Yang akan dicairkan pada bulan Agustus Ini adalah untuk bantuan PP inti tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus KPM akan menerima sebanyak Rp400.000 Kemudian bantuan sosial yang terakhir yang kelima Yang akan lanjut dicairkan di bulan Agustus Ini merupakan bantuan PP Kemendikbud Ristek Pencairan bantuan PP untuk bulan Agustus tahun 2024 Ini masih dilanjut dicairkan kepada siswa sekolah Yang sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PP Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan pihaknya Sudah menyiapkan anggaran Rp13,4 triliun Untuk bantuan PP tahun 2024 Dana bantuan PP tahun 2024 tersebut Itu disalurkan kepada Rp18,5 juta siswa Dari jenjang SD, SMP, SMA Proses penyaluran dana PP ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya PP tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Sudah cair sudah disalurkan dari bulan Februari Sampai April tahun 2024 kemarin Kemudian bantuan PP untuk tahap kedua Penyalurannya ini direncanakan akan disalurkan pada bulan Mei Sampai bulan September tahun 2024 Kemudian bantuan PP tahap ketiga Itu penyalurannya dilaksanakan, direncanakan Akan dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi anda, KPM PKH dan PPNT dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan bantuan PP di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap, anak sekolah anda akan mendapatkan bantuan bonus tambahan uang tunai di bulan Agustus ini Bantuan tambahan tersebut ini merupakan bantuan PIP Kemendikbud Ristek Total mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 pada bulan Agustus ini Dan itulah kelima bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Agustus tahun 2024 Tentunya para KPM saat ini jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya